Ujian praktik kemuhammadian, bab keperibadian Muhammadiyah Sembilan Ibn Sina, dengan mata ujian praktik kemuhammadian, juga guru mata pelajaran, yakni Satu Muhammad Anis Subab, yang pertama, perumusan keperibadian Muhammadiyah, yang kedua, mata keperibadian Muhammadiyah, yang ketiga, fungsi keperibadian Muhammadiyah, dan yang terakhir, pengamalan sifat Muhammadiyah 1. Perumusan keperibadian Muhammadiyah Perumusan keperibadian Muhammadiyah Secara bahasa, diambil dari kata pribadi yang berarti manusia atau seseorang Sedangkan, secara istilah, keperibadian menunjukkan sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jadi diri, apa, dan siapa Muhammadiyah Kemudian, dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal sebagai mata keperibadian Muhammadiyah Alapun sejarah, pembutuhkannya dijabarkan sebagai berikut Rumusan keperibadian Muhammadiyah Pertama kali ya, disusun oleh sebuah tim, tim tersebut terdiri dari Pembutuhan tim ini dilakukan oleh pemimpin pusat Muhammadiyah Pertama, isi pidatuk Jaya Jipak Yusman, yang berduduh, apakah Muhammadiyah itu? Disampaikan dalam kursus pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia, bulan Ramadan 1381 Hijriah atau 1901 Masehi Isi pidatuk itu mengandung makna yang sangat dalam, mengunggah dan melarik perhatian para tahan Muhammadiyah yang datang dari seluruh Indonesia Tapi, maaf, Jaya Jipak Yusman, dikenal sebagai pengalaman ruas ilmunya dari berdalam bergulisannya Yang dapat memunggah sepanjang para pemimpin Muhammadiyah saat ini Setelah selesai itu, ya, terjadi bufakat antara pekau Muhammadiyah untuk merumuskan buah pikirnya Agar keadaan dimiliki orang-orang terdata Muhammadiyah sekaligus sebagai pendolongan organisasi Hasil kerja tim, perumus materi keperibadian Muhammadiyah kemudian diserahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah Lalu ditetapkan sebagai agenda sidang Tanvir tanggal 25-28 Agustus 1962 Setelah melalui pembahasan dan penyumbutan, akhirnya sidang Tanvir dapat menerimanya Lalu dibicarakan lagi pada Muhtamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta atau yang dikenal sebagai Muhtamar Muhammad Tanggal 29 April 1963, perumusan tersebut adalah sepurna dan lahirlah matan perumusan keperibadian Muhammadiyah Kedua, matan keperibadian Muhammadiyah Matan atau isi teks rumusan keperibadian Muhammadiyah harus dipahami oleh seluruh warga Muhammadiyah Isi teks matan tersebut memuat empat hal, yaitu yang pertama, pengertian Muhammadiyah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya-benarnya Kedua, dasar dan amal usaha Muhammadiyah Dasar dan amal usaha Muhammadiyah tercantum dalam mukodima anggaran dasar yang memuatkan prinsip Kemudian yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah Pedoman amal usaha Muhammadiyah adalah berpegang teguh kepada ajalan Allah di terselunya Bergerak membangun, memberak membangun di segala bidang dan lapangan dengan tujuan mendapat ridha Allah SWT Dan terakhir, sifat Muhammadiyah Terdapat 10 sifat Muhammadiyah yang dapat dipraktekkan dan diamakal oleh warga Muhammadiyah guna mencapai tujuan persyarikatan Ketiga, fungsi kepribadian Muhammadiyah Fungsi kepribadian Muhammadiyah Penyusunan kepribadian Muhammadiyah yang tertuang dalam mukodima anggaran dasar Memiliki tujuan dan fungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan setiap gerak langkah Muhammadiyah Menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Sebagai landasan dan pedoman, maka kepribadian Muhammadiyah memiliki fungsi lebih luas dalam setiap pribadi Muhammadiyah Setiap amalan, aktivitas, individu, atau organisasi Muhammadiyah harus didasarkan pada kepribadian Muhammadiyah Yang keempat, pengamalan kepribadian Muhammadiyah Yang terakhir, pengamalan sifat Muhammadiyah Pengamalan sifat Muhammadiyah dilakukan oleh warga Muhammadiyah dengan penuh arif, bijaksana, dan penuh perdamaian Muhammadiyah memiliki jalur perdamaian dengan menghilangkan nuansa, kedenggian, dan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan Dalam menjalankan sifat Muhammadiyah yang berbunyi, memperbanyak kawan, dan mengamalkan uhwah Islamiyah Juga sebagai bentuk pengaparan dari Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 10 Muhammadiyah mengamalkan uhwah Islamiyah dalam konteks kehidupan majemuk Aktifitas tersebut tentunya didasarkan pada kerjasama Maaf, padat kesamaan niwan dengan makna yang lebih mendalam dibanding membentuk kerjasama lain Yang tidak dilandasi dengan ketahuitan Pekuwa yang dimasuk adalah Tetap terjalinnya persaudaraan antar golongan yang berbeda pemahaman Sehingga terwujudnya sikap saling menghormati perbedaan Disini ada quotes yang mengatakan Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang Maka terus kamu bersekolah, menutup ilmu, pengetahuan dimana saja Jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah Jadilah master, insinyur, dan lain-lain Dan kembalilah kepada Muhammadiyah Kaya Yaji Ahmad Jalan Apakah teman-teman paham akan pembahasan tadi Tapi harapkan saya paham sih semoga dapat menjadi ilmu baru ya Thank you, Assalamualaikum Wr. Wb See you See you Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb